Alhamdulillah Segala puji hanyalah milik Allah SWT Yang atas berkat rahmat dan inayahnya Kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan harkat martabat kita Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada jenjunan kita Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya hingga akhir jaman Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengharap keridu Allah SWT Jika kita mencoba memotret kehidupan manusia Ternyata manusia itu hidupnya tidak bisa lepas dari ruang dan waktu Siapapun pasti akan terikat oleh ruang dan waktu Karenanya kalau kita coba telusuri kisah perjalanan manusia Sebelum manusia diciptakan, ruangnya terlebih dahulu diciptakan Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Adam AS diciptakan sebelum ada ruang Di mana Adam akan tinggal Ketika kita bilang ada ruang selain dunia, ruang angkasa Pertanyaannya kalau ruang angkasa itu ruang atau bukan Tetap aja ruang Nah karena itu Bapak, Ibu ternyata sebelum Adam diciptakan Allah terlebih dahulu menciptakan ruang Ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang dan planet lainnya Itulah ruang yang diciptakan Allah SWT Lalu kalau kita coba telusuri itu ruang yang diciptakan Allah Sekarang ada enggak ruang yang diciptakan atau yang dibuat oleh manusia? Ada Rumah itu ruang, diciptakannya oleh manusia Kandang, ayam itu ruang, diciptakan manusia Masjid juga ruang, sekolah juga ruang Nah kalau ada ruang yang diciptakan Allah dan ruang yang diciptakan manusia Apa gerangan perbedaan antara kedua ruang itu? Jawaban sederhananya Kalau ruang yang diciptakan Allah tidak diam Itu pasti bergerak Sementara ruang yang diciptakan manusia tidak ada yang bergerak Kecuali kalau digerakkan Rumah, diciptakan manusia Ada enggak ceritanya rumah yang bergerak? Ada enggak sekolah yang bergerak? Itu tidak ada Ada enggak rumah sakit yang bergerak? Itu juga tidak ada Kalaupun ada di Kalimantan Warung bergerak Warung di atas air Itu bergeraknya tidak stabil atau tidak istiqomah Kadang ke kanan, kadang ke kiri Hari ini ke kanannya jauh satu meter Hari berikutnya bisa jadi lebih Nah, sementara ruang yang diciptakan oleh Allah Itu senantiasa bergerak dan konsisten Makanya Ibu, Bapak Kalau kita mencoba mencermati bulan bergerak Pergerakan bulan itu tidak keluar dari porosnya Bumi bergerak Karena bumi bergerak tidak keluar dari porosnya Matahari dan semua ruang itu bergerak Mengikuti porosnya Dari pergerakan-pergerakan ruang yang diciptakan Allah So, itulah muncul waktu Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Kalau kita ditanya kira-kira Kenapa ada malam? Malam waktu bukan? Waktu Jadi malam dan siang waktu Kenapa ada malam dan siang? Karena ada pergerakan alam Kenapa ada pajar? Kenapa ada duha? Itu karena bergerak ruangnya Coba kalau ruangnya tidak bergerak Ada enggak malam dan siang? Saya yakin tidak akan ada malam dan siang Kalau bumi tidak bergerak Ada enggak surut dan pasang Kalau bulannya diam? Juga tidak akan ada surut dan pasang Kalau bulan sejak diciptakannya diam Pun demikian halnya Dari malam siang Siang kemudian berganti lagi menjadi hari Hari berganti menjadi minggu Minggu berganti menjadi bulan Bulan berganti menjadi tahun Semua itu sebenarnya terkait dengan pergerakan ruang Kalau nanti pergerakannya sudah berakhir Berarti waktunya pun berakhir Tidak akan ada lagi hari besok Tidak akan lagi hari Senin Kalau sudah tidak bergerak Nah Jika faktanya seperti itu Berarti kehidupan manusia itu Tidak bisa lepas dari ruang dan waktu Karena ruang bergerak Maka muncul waktu Berarti manusia itu tidak bisa lepas dari ruang dan waktu Kalau manusia tidak bisa lepas dari ruang dan waktu Tidak heran kiranya jika dalam Al-Quran Kita akan menemukan Kosa kata-kata untuk ruang dan waktu Ibu-ibu Bapak-bapak-bapak pasti kalau pernah membaca al-Quran Itu pasti akan pernah menemukan kata Samsun Malah jadi surat Surat As-Samsi Ada surat Al-Qamar Berarti ruang Samsun ruang Komar ruang Ardun ruang Banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran Banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran Kosa kata yang menunjuk pada ruang Pun demikian halnya terkait dengan waktu Coba Kalau kita coba telusuri lagi Dalam Al-Quran Ada enggak Kosa kata waktu Al-Pajri Waktu pajar Aduha Waktu duha Al-Lail Waktu malam Guru besamsi Ada gurub samsi kan dalam bahasa Al-Quran Tenggelamnya Terbitnya pajar Terbitnya matahari Matla'il pajri Banyak sekali berkaitan dengan waktu Nah Di antara waktu-waktu yang populer di kalangan kita Aduha Lumayan Nah jadi nama surat kan Al-Pajri juga jadi nama Surat Al-Pajri panjang Aduha Pertengahan Ada satu kosa kata yang terkait dengan waktu Itu favorit Surat apa bu? Al-Asri Jadi kalau kita coba cermati Dari yang panjang Al-Pajr Panjang Kalau ditanya Semuanya hafal disini Belum tentu Walaupun kata Nabi itu masuk kategori pendek Tapi kan pendeknya Nabi dengan pendeknya kita beda Aduha Lumayanlah pertengahan Mungkin semuanya sudah hafal Tapi kalau Al-Asri Tapi kalau Al-Asri saya yakin betul Ibu-ibu dan bapak-bapak Hatta anak TK sudah hafal Nah Karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu Dan salah satu ayat Dan salah satu ayat Dan salah satu ayat atau bahkan disebut surat Adalah surat Al-Asr Dan hari ini itu orang-orang rame membicarakan tentang waktu Karenanya kita ngomongin surat Al-Asr aja malam ini Kan gitu Ini bukan berarti kita mau merayakan tahun baru Pak Jadi kalau bapak-bapak nanti malam Senin ada pengajian jam 8 Itu jangan berhenti Kenapa? Itu kan bukan merayakan tahun baru Kebetulan aja pengajiannya malam Senin Ah siun Siun disebut ngerayakan tahun baru Emang nak Tiap malam Senin Tidak gitu Nah makanya Ibu-ibu dan bapak-bapak Saya ingin mencoba mengupas waktu Karena berdekatan nih Dengan pergantian tahun Pergantian tahun itu kan relatif Karena perputaran bumi saja mengelilingi matahari Nah Bapak dan ibu sekalian Surat Al-Asr ini Sangat populer di tilinga kita Hatta tadi anak-anak kecil itu Sudah pada hafal betul Nah Ternyata Ibu dan bapak sekalian Kalaupun surat Al-Asr ini pendek Hanya tiga ayat Kata Imam Yusuf Kordowi Kalau ingin merubah dunia Ingin merubah masyarakat Sebenarnya tidak terlalu perlu yang panjang-panjang Cukup dengan surat Al-Asr Dengan surat Al-Asr Insya Allah Tatanan masyarakat itu akan bagus Apalagi kalau dengan 113 lainnya Baru dengan surat Al-Asr aja Kalau diamalkan Insya Allah Masyarakat Indonesia itu Bakal adil Bakal makmur Kata Yusuf Kordowi Begitu Nah maka kita coba lihat Apa sih sebenarnya Al-Asr itu Ibu dan bapak sekalian Dalam beberapa kitab tatsir Al-Asr itu memiliki tiga makna Satu Al-Asr itu suka diartikan dengan Ad-Dammu Yang kedua suka diartikan dengan Ad-Dahru Yang ketiga suka diartikan dengan Solatul Asri Yang pertama Al-Asr suka diartikan dengan Damun Damun itu kurang lebih Kalau kita terjemahkan ke dalam Bahasa Balai Ennah itu Darah Getih Damun Kan kalau kita berbicara dalam Ilmu hadis Ada hadis yang menyebutkan Bahwa darah head itu adalah Damun aswadun Head itu adalah Darah yang Hitam Nah Muncul pertanyaan Kok kenapa ya Waktu diartikan dengan Damun Dengan darah Mari kita coba Ingat-ingat Bu Pak Ingat-ingat apa Ingat-ingat Waktu kita mendampingi Anak-anak kita Main game Ya Kali-kali lah Tidak tiap hari Ibu-ibu dan bapak-bapak Mungkin pernah mendampingi Anaknya main game Main game nya Main game yang Kadek-kadek bu Yang pedang-pedangan Cek-cek-cek gitu Nah Ketika yang punya Lalakon ya Yang jagoannya Atau dirinya Aladin lah Itu Kira-kira Pak Kan di pinggirnya Di bawahnya Suka ada Lope Lope warna merah Kata anak-anak Lope warna merah itu apa Nyawa Anak-anak Tau Ibu-ibu mungkin Juga harus tau Jadi lope Yang ada di bawah itu Nyawanya Kalau Aladinnya Kena Tembak Atau Kena Pukul orang Nyawanya Suka Berkurang Kalau nyawanya Sudah satu Tinggal satu lagi Terus dapat bonus Dapat apa Nyawa lagi Jadi kira-kira Kalau kita Terjemahkan Kenapa Al-Asr Dinamai Adamu Damun itu Darah Berarti Bernurut Gim Darah itu Nyawa Sekali lagi Ibu Pak Jadi Kenapa Surat Al-Asr Diartikan Darah Ternyata Menurut Gim Darah itu Nyawa Jadi Kalau kita Terjemahkan Dengan Bahasa Anak Waktu itu Adalah Nyawa Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Kira-kira Kalau ibu Dan Bapak Masih Punya Nyawa Atau Memandang Nyawa Nyawa Itu Penting Apa Enggak Penting Mampang Tidak Berharga Tidak Berharga Jadi Waktu itu Berharga Tidak Sama Dengan Nyawa Nah Sekarang Kita Coba Tanyakan Pada Diri Kita Apakah Ketika Kita Melihat Waktu Sama Dengan Menilai Nyawa Kita Kadang-kadang Suka Lupa Kita Bilang Bahwa Nyawa Itu Berharga Tapi Kadang-kadang Terhadap Waktu Ma'ah Atau Dengan Kata Lain Waktu Ma'ah Disiasiakan Nah Coba Kita Cermati Lagi Ibu Dan Bapak Sekalian Damun Damun Itu Darah Darah Itu Sifatnya Mengalir Makanya Kalau Ibu Dan Bapak Sekalian Hidup Berarti Darahnya Mengalir Kalau N Berarti Ibu Dan Bapak Darahnya Sudah Membeku Maka Tidak Ada Mayat Yang Darahnya Berputar Jadi Kenapa Ibu Dan Bapak Masih Hidup Karena Darahnya Masih Mengalir Nah Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Kalau Mengalir Ini Mengalir Kita Coba Contohkan Saluran Air Kalau Saluran Air Di Depan Rumah Ibu Ngalir Masalah Tidak Bu Tidak Tidak Masalah Menarik Perhatian Tidak Tidak Juga Kapan Saluran Air Itu Menarik Perhatian Ibu Dan Bapak Waktos Tersumbat Lamun Aliran Sungai Aliran Kamalir Aliran Di Depan Rumah Ibu Tersumbat Baru Oh Iya Tapi Ketika Tidak Tersumbat Nyantai Kan Begitu Ya Bu Kita Tarik Pada Darah Kita Bu Pak Kalau Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Darahnya Lancar Kira Kira Ada Masalah Menarik Perhatian Enggak Enggak Darahnya Kotor Mulai Karawos Duh Nyeri Nemek Kotor Kadituna Bisul Kadituna Jarawat Kan Begitu Darah kotor Baru Terasa Darah Bersih Kadang-kadang Tidak Menjadi Perhatian Kita Apalagi Kalau Harus Cuci Darah Baru Kan Terasa Nah Jadi Waktu itu Bagaikan Darah Sifatnya Mengalir Terasa Mangpaatnya Waktu itu Ketika Sudah Tersumbat Oh Iya Waktu T nyawa Kapan Setelah Nyeri Awak Di sekolah T ya Gitu Pak Nah Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Yang Kedua Kita Coba Analogikan Karena Sifat Darah Itu Mengalir Mengalir Itu Kalau Dalam Bahasa Kita Suka Dilarapkan Suka Diistilahkan Untuk Sungai Sungai Mengalir Kalau Mengalir Itu Biasanya Dari Titik Awal Ke Titik Akhir Tidak Ada Yang Namanya Mengalir Diam Itu Air Mengalir Di Baskom Gak Ada Pasti Mengalir Itu Dari Titik Awal Ibu Bapak Coba Ibu Ibu Kali-kali Ke Gunung Puntang Pelesir Kira-kira Ketika Air itu Mengalir Dari Mata Air Bening Apa Kotor Bening Ketika Sampai Di Citarum Kotor Ketika Sampai Di Muara Kotor Ada 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 Gak Yang Dari Mata Air Bening Sampai Muaranya Bening Ada Itulah Kehidupan Manusia Jadi Waktu Itu Mengalir Mengalir Dari Mana Manusia Itu Mengalir Melewati Aliran Waktu Dari Mana Mulainya Sejak Ia Diciptakan Semua Yang Diciptakan Itu Yuladu Alal Pitro Dalam Keadaan Pitro Tapi Bersama Aliran Waktu Dialirkan Sampailah Ke Citarum Ada Kotor Sedikit Ada Dosa Sedikit Terus Gitu Ada Yang Sampai Lupa Pada Seketika Sampai Kemuara Masih Kotor Sehingga Ketika Ajal Menjemput Dirinya Ia Berada Dalam Kegelapan Tapi Ada Juga Lahir Dalam Keadaan Pitra Masuk Ke Jeram Ada Yang Buang Sampah Dibersihan Istighfar Backlock Sedikit Tobat Masuk Ke Jeram Istighfar Lagi Sehingga Sampai Kemuara Itu Dalam Keadaan Selamat Masih Dalam Keadaan Bersih Jadi Kira-kira Ibu Dan Bapak Sekalian Kalau Waktu Itu Dikatakan Mengalir Namun Berarti Manusia Itu Pada Hakikatnya Mengalir Atau Dialirkan Oleh Waktu Dari Titik Awal Menuju Titik Akhir Cuma Tubuh Kita Itu Perasaan Perasaan Ibu Dan Bapak Air Yang Tetap Atau Air Yang Sudah Berubah Menurut Perasaan Kita Nah Biasanya Kalau Menurut Perasaan Pak Air Yang Nempel Ke Tubuh Kita Itu Air Yang Tetap Padahal Hakikatnya Air Yang Menempel Kedalam Pada Tubuh Kita Itu Setiap Detik Berubah Nah Waktu Itu Seperti Itu Waktu Mengalirkan Kita Nempel Ketubuh Kita Tetapi Karena Sifatnya Mengalir Kadang Kadang Kita Merasa Tetap Padahal Dengan Pergeseran Waktu Satu Detik Saja Sudah Berubah Coba Bapak Bapak Sekarang Misalnya Di masjid Satu jam Kemudian Bapak Bergerak Ke rumah Pertanyaannya Bapak Yang Tadi Di masjid Masih Ada Atau Sudah Tidak Ada Bapak Yang Di masjid Sudah Tidak Ada Yang Ada Itu Bapak Yang Sudah Di rumah Karena Sudah Berubah Cuma Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Perasaan Tesami Mata Kelamun Teama Bapak Bapak Cobalah Kali-kali Tempelkan Foto Dina Ding-Ding Pak Dari Sejak Lahir Sampai Hari Ini Tanya Oleh Bapak Dimana Ini Anak Anak Itu Sudah Tidak Ada Karena Yang Ada Hari Ini Bapak Yang Sudah Seperti Ini Cuma Cuma Kadang-kadang Kadang-kadang Mengalir Kita Merasa Tetap Hatta Kadang-kadang Ibu-ibu Ini Ibu-ibu Punten Bunya Punten Bapak Bapak Anu Gene Puluh Tahun Ngerasa Keneh Muda Bapak Bapak Ibu-ibu Enggak Ibu-ibu Biasanya Sudah Merasa Tua Tapi Kalau Bapak Bapak Kadang-kadang Saya Masih Muda Masih Bisa Nambah Kan Begitu Masalah Boleh Dan Tidak Saya Tidak Ngomongin Itu Bu Ya Tidak Ngomongin Itu Tetapi Ini Menunjukkan Bahwa Kadang-kadang Dengan Waktu Itu Manusia Merasa Tidak Sadar Bahwa Dirinya Sudah Berubah Setiap Pergerakan Detik Setiap Hentakan Napas Setiap Itu Kali Pula Manusia Berubah Menuju Ambang Batas Jadi Kalau Ada Pergantian Tahun Ada Pergantian Bulan Ada Pergantian Minggu Pada Hakikatnya Semakin Mendekati Pada Ambang Batas Makanya Menurut Temat Saya Tak Perlulah Kita Merayakannya Kenapa Justru Kalau Kita Merayakannya Itu Mengingatkan Kita Bahwa Kita Merayakan Kematian Kita Tahun 2018 Jadi Umur Bumi Ini Berapa Tahun 2018 Tahun Kata Siapa Itu Berdasarkan Kelahiran Isa Al-Masih Yang Masih Juga Dipertanyakan Benar Tidak Tanggal 1 Januari Kan Gitu Jadi Kalau Ngitung Tahun Itu Berdasarkan Apa Berdasarkan Pergerakan Bumi Mengelingi Matahari Jadi Pertanyaan Saya Sejak Kapan Bumi Mengelingi Matahari Jadi Kalau Berdasarkan Hitungan Itu Sekarang Tahun Berapa Nah Makanya Ini kan Kalau Kita Ngerunut Ke situ Berarti Semakin Berubah Semakin Dekat Kalau Semakin Dekat Tak Perlulah Kita Untuk Merayakan Justru Kita Perlu Istagparo Meminta Ampunan Jadi Jadi Kalau Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Misalnya Duh Saya Ini Sudah Empat Puluh Tahun Istigpar Bu Istigpar Pak Sebab Semakin Dekat Apalagi Kalau Nanti Bapak Bapak Umur Gene Puluh Tahun Masih Kene Neu Plilin Germa Gene Puluh Tahun Neu Plilina Dinu Caang Ya Kan Neu Plilin Dinu Caang Telogis Bu Ari Lilin Iraha Disunut Mun Aliran Lampu Jadi Lam Te Aliran Lampu Teras Nyenget Lilin Di Pertanya Gendam Makan Gitu Jadi Sekali Lagi Ibu Dan Bapak Sekalian Al Asr Ini Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Sebenarnya Waktu Itu Sifatnya Mengalir Kadang Kadang Membuat Kita Terlena Hingga Kita Baru Tatkala Sudah Mendekati Kemuara Nah Itu Yang Pertama Al Asr Bimakna Adam Mudara Mengalir Yang Kedua Ibu Dan Bapak Sekalian Al Asr Itu Suka Diartikan Dengan Ad Dahru Ad Dahru Itu Jangan Diterjemahkan Dalam Bahasa Sunnah Kalau Bahasa Sunnah Dahar Itu Dahar Dahar Makan Dahar Itu Ada Dua Kemungkinan Maknanya Kemungkinan Yang Pertama Dalam Kamus Adahar Itu Suka Diartikan Dengan Binatang Kalah Yang Kedua Adahar Itu Diartikan Dengan Pembunuh Berdarah Dingin Jadi Jadi Bisa Dua Dua Makna Adahar Itu Satu Bisa Bermakna Binatang Kalah Dua Pembunuh Berdarah Dingin Nah Ibu Ibu Bapak Bapak Binatang Kalah Kenapa Waktu Disebut Atau Diterjemahkan Dengan Adahar Yang Bermakna Binatang Kalah Binatang Kalah Itu Biasanya Suka Diidentikan Dengan Binatang Kecil Kecil Tetapi Memiliki Bisa Ya Kalau kita Contohkan Pak Kalajengking Kalajengking Binatang Kalah Kalabang Binatang Kalah Kecil Kodok Bukan Karena Kodok Tidak Berbisa Cacing Bukan Lamundi Sunama Orai Kawan Kecil Berbisa Ular Kobra Itu Kecil Berbisa Itu Biasanya Suka Disebut Dengan Binatang Kalah Kecil Tetapi Memiliki Bisa Nah Sekarang Kita Coba Analogikan Pak Ilustrasikan Begini Ibu Dan Papa Di Balai Endah Ada Habar Dari Kebun Binatang Ada Kalajengking Kabur Ke Balai Endah Kira-kira Orang Balai Endah Pak RT Pak RW Akan Tidak Menginstruksikan Untuk Jaga Malam Ayo Kita Jaga Malam Sebab Ada Kalajengking Kabur Dari Kebun Binatang Tidak Ya Bu Ya Tidak Kenapa Tidak Kecil Lalu Besoknya Ada Lagi Informasi Ada Harimau Kabur Tiga Ekor Ke Balai Endah Dari Kebun Binatang Kira-kira Pak RT Dan Pak RW Bakal Ngumumin Untuk Ronda Malam Enggak Kenapa Besar Berbahaya Nah Waktu itu Seperti Binatang Kalah Dianggap Kecil Tetapi Bisa Mematikan Coba Ibu Dan Bapak Sekalian Dalam Kehidupan Sehari-hari Aja Kan Tadi Ibu Ibu Dan Bapak Kenapa Tidak Harus Joga Malam Pira Aning Oge Kalajengking Pertanyaan Saya Kira-kira Sering Gak Kita Nyebut Pira Aning Kewaktu Pira Aning Oge Contoh Kurang Contohan Renung Sederhanalah Si Bapak Dari Kota Numpak Motor Janji Dengan Ibu Datang Jam 6 Sore Datangnya Terlambat 5 menit Kira-kira Kalau Ibu Jam Edun Bapaknya Bilang Gimana Pira Aning 5 5 Menit Kata Anak Pira Aning 5 Menit Dispensasi Bapak Bapak Bekerja Ketempat Kerja Terlambat 5 Menit Atau 10 Menit Berartikan Waktu Itu Seringkali Kita Sepelekan Padahal Dengan Waktu Itu Bisa Mematikan Contoh Ibu-ibu Kan Di Balai Enama Deket Ke Rumah Sakit Al-Ihsan Pernah Nongkrong Di UGD Ya Sehari Aja Nongkrong Di UGD Kan Biasanya Di UGD Itu Suka Ada Orang-orang Yang Cedrak Tertabrak Terus Penyakit Yang Berbahaya Apa Gerangan Yang Sering Kita Dengar Dari Dokter Ketika Ada Korban Masuk Ke UGD Nah Yang Saya Sering Dengar Itu Ungkapan Walaupun Ini Bukan Berarti Si Dokter Mendahului Allah Bukan Suka Ngomong Begini Dokter Itu Pak Telat Lima Menit Mal Katulungan Ayah Anu DPD Canak UGD Cek Dokter Tepak Lamun Telat Saja Mem Mawat Kan Gitu Telat Sekian Kan Sering Kita Mendengar Dokter Menyebut Seperti Ini Bukan Berarti Dokter Mendahului Allah Bukan Tetapi Ini Menandakan Betapa Pentingnya Waktu Terlambat Lima Menit Tidak Tertolong Terlambat Tiga Menit Tidak Tertolong Kan Begitu Nah Jadi Kalau Kita Coba Cermati Waktu Itu Kadang Disepelekan Oleh kita Pira Aning OG Lima Menit Tetapi Ternyata Menurut Dokter Lima Menit Itu Bisa Mematikan Orang Ibu Ibu Dan Bapak Masih Ingat Barangkali Ungkapan Ungkapan Kita Ketika Naik Motor Kenceng Si Bapak Kekebutan Kalian Tino Rossi Nyalin Set Telat Dua Detik Tabrakan Kan Gitu Bapak Suka Bilang Begitu Telat Dua Detik Tabrakan Eh Tangan Cepat Dua Detik Hanya Persekian Detik Tabrakan Hatta Informasi Ketika Pesawat Sukoi Nabrak Gunung Salak Des Menurut KNKT Itu Gara-gara Apa Telat Lima Detik Ngangkat Jadi Berapa Detik Ibu Telatnya Lima Detik Berapa Korbannya Empat Puluh Lebih Telat Lima Detik Korban Empat Puluh Lebih Tapi Kadang-kadang Kita Ah Piraan Ingoge Lima Detik Ternyata Lima Detik Detik Itu Bisa Mematikan Empat Puluh Orang Lima Detik Itu Bisa Menyelamatkan Sekian Orang Nah Tapi Sekali Lagi Kadang-kadang Kita Menyepelekan Nah Karenanya Saya Teringat Betul Ibu Dan Bapak Sekalian Ketika Kita Kaitkan Kontek Ini Pada Ibadah Di dalam Ibadah Dalam Ibadah Itu Ada Waktunya Enggak Ada Jadi Boleh Telat Dua detik Tidak Boleh Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Punya Cucu Atau Punya Anak Tujuh Hari Itu Harus Di Ekahan Kalau Yang Punya Terus Ekah Baru Mau Nempel Pisau Ke Leher Kambing Ada Telat Enggak Bu Ini Baru Nempel Belum Disebelih Baru Nempel Telat Sepersekian Detik Ada Kinten Kinten Eta Eka Ata Pesembelihan Biasa Sembelihan Biasa Telatnya Berapa Sekian Detik Sekian Menit Kita Coba Lagi Lihat Dalam Kasus Sodakoh Dalam Kasus Jakat Pitra Jika Jakat Pitra Itu Dikeluarkan Setelah Sholat Jatohnya Bukan Lagi Jakat Wah Kita Tep Bilang Kalau Ya Loh Piran Ini 2 detik Cik Gak Bisa Karena Sudah Injuri Time Gitu Coba Wah Itu Coba Ibadah Ini Peroporo Ibadah Main Balog Saru Ya Jadilah Ibu Ibu Bapak 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 Nyalah Ibadah Nah Ibadah Telat 2 detik Telat 5 menit Tapi Dianggap Nah Menbal Gak Sam Ibu Boro Ibadah Coba Wasit Sudah Menuhi Panjang Perit Atep Masukkan Gol Kedalam Gawang 5 Diakui Gol Enggak Enggak Cek Atep Nah Sudah Telat 5 detik Beran Enggak Wasit Bakal Diakui Tidak Gol Tidak Karena Sudah Melewati Waktu Walaupun Sepersekian Detik Nah Cuma Kadang-kadang Sekali lagi Kita Suka Menyepelekan Waktu Makanya Al-Asr Suka Dinamai Dengan Adah Binatang Kalah Jadi Manusia Kadang-kadang Cenderung Menyepelekan Waktu Tapi Justru Dengan Waktu Itu Kadang-kadang Mencelakakan Orang Nah Ibu Dan Bapak Sekalian Menyepelekan Ini Menyepelekan Ini Akan Memunculkan Penyakit Lain Yaitu Menunda Nunda Lamun Cek Basah Sundama Nggak Nge Nge Jadi Kenapa Ibu Dan Bapak Pernah Menyebut Nge Karena Karena Menyepelekan Waktu Nge 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 Kan gitu Anak-anak lah Pak Ya Coba anak-anak Nah Ayo kita belajar Jawabannya Nge Ibu Ibu Hayu Nyes Hayuna Nge Ibu Hayu Pelesir Hayu Siap Kan gitu Nah Jadi Suka Menunda Nunda Kenapa Menunda Nunda Awalnya Dari Menyepelekan Waktu Pira Aning Oge Nah Jadi Ibu Dan Bapak Sekalian Disini Alo Sebenarnya Dengan Al-Asr Mengingatkan Hei Manusia Ingat Waktu Itu Jangan Disepelekan Karena Kalau Disepelekan Bisa Jadi Kita Celaka Gara-gara Satu detik Bisa Jadi Kita Celaka Gara-gara Satu menit Bisa Jadi Kita Celaka Hanya Karena Terlambat Lima Menit Ibu Ibu Telat Nyolokin Listrik Tilu Menit Akhirna Ntuh Asak Da'aliran Ya kan Misalnya Ibu Nge'aliran Kwe Nonton Lautaran Nah Udah Nonton Utaran Colokin Weh Pas sekian Sekian Jam Tiba-tiba Jepret Weh aliran Asak Mual Telat Sabaran Menit Tung-tung Jadi Atah Tung-tah Nah Makanya Jangan Menunda-nunda Kalau Nge'aliran Cepat-cepat Nge'aliran Supaya Tidak Atah Ini Yang pertama Yang kedua Al-Asr Adahar Itu Suka Diartikan Dengan Pembunuh Berdarah Dingin Pembunuh Berdarah Dingin Itu Kalau Dalam Bahasa Anak Muda Wajahnya Imut-imut Berilakunya Amit-amit Cobi Bapak Dan Ibu Lihat Waktu Waktu Itu Kalau Kita Lihat Kalau Kita Renungkan Itu Imut-imut Ibu Waktu Itu Pak Imut-imut Banget Indah Tetapi Dengan Waktu Itu Sebenarnya Kita Menjadi Tua Sok Ibu Pertaruh Saranak Ibu Ibu Naha Ibu Ayu Nak Betos Keriput Jadi Ibu Keriput Kan Gitu Berarti Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Mau Mati Dalam Keadaan Masih Jaguar Ringkas Masih Hebat Masih Kuat Kalau Mau Mati Seperti Itu Matilah Muda Mau Nggak Mati Muda Nggak Mau Kan Gitu Nah Waktu Itu Begitu Indah Tetapi Dengan Waktu Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Rambutnya Berubah Menjadi Putih Dengan Waktu Ibu Dan Bapak Giginya Berkurang Asalnya Bergigi Sekarang Jadi Metik Nggak Sedikit Kan Sekarang Yang Sudah Jadi Aki Aki Metik Atau Menjadi Nenek Nenek Metik Jadi Bukan Hanya Motor Saja Yang Metik Itu Makanya Kalau Anak Gadis Itu Pak Seneng Terhadap Motor Metik Tetapi Tidak Suka Sama Laki Laki Metik Itu Anak Gadis Zaman Sekarang Gitu Makanya Nanti Neng Jangan Suka Pada Aki Aki Metik Bukan Jangan Suka Jadi Kalau Suka Pada Motor Metik Ya Pada Aki Aki Metik Juga Harus Suka Tapi Itu Bukan Keharusan Jadi Dengan Waktu Itu Kita Menjadi Tua Dengan Waktu Kita Menjadi Berkurang Matanya Menjadi Kurang Penglihatannya Dengan Waktu Manusia Menjadi Bongkok Dengan Waktu Manusia Menjadi Sagala Karaos Jadi Bapak Bapak Ayuna Anu Tosepuh Sagala Karaos Nah Kusabab Sepuh Berarti Toslami Sebab Yang Namanya Waktu Itu Kan Seperti Itu Semakin Kehilir Semakin Renta Nah Makanya Waktu Adahar Dimaknai Dengan Pembunuh Berdarah Dingin Karenanya Kalau kita Coba Menelusuri Dalam Tradisi Masyarakat Arab Itu Ada Ungkapan Tidak Ada Yang Mencelakakan Di Dunia Ini Kecuali Adahar Kecuali Waktu Nah Jadi Bapak Dan Ibu Sekalian Berarti Allah Mengingatkan Kepada Kita Hei manusia Ingat Bahwa Sebenarnya Anda Itu Akan Beriringan Dengan Waktu Anda Waktu Anda Itu Akan Mengantarkan Anda Pada Posisi Posisi Lemah Yang Asalnya Kuat Akan Menjadi Lemah Yang Asalnya Matanya Begitu Berbinar Binar Sekarang Menjadi Kurang Dan Lain Sebagainya Jadi Allah Mengingatkan Itu Itu Yang Kedua Bimakna Adahar Jadi Satu Andamu Dua Andahru Yang Ketiga Dalam Tafsir Ibnu Abbas Disebutkan Al-Asr Itu Bimakna Solatul Asri Waktu Solat Asar Nah Bapak Dan Ibu Kalau Bapak Dan Ibu Ada Yang Bertanya Kira-kira Apa Bedanya Asar Dengan Subuh Jawaban Sederhananya Bedanya Asar Dengan Subuh Itu Subuh Itu Gelap Asar Terang Yang Kedua Kalau Subuh Gelap Menuju Mana Menuju Terang Kalau Asar Terang Menuju Apa Menuju Gelap Satu Jadi Kira-kira Disini Solat Asar Atau Waktu Asar Itu Adalah Waktu Terang Menuju Waktu Gelap Dalam Bahasa Ayat Al-Quran Satu Hari Dalam Pandangan Allah Sama Dengan Seribu Tahun Dalam Pandangan Manusia Jika Seribu Dibagi Dua Empat Kira-kira Berapa Bu Bapak Seribu Dibagi Dua Empat Kira-kira Berapa Tiga puluh Tiga puluhan Jadi Kalau Kita Hidup Itu Dari Waktu Asar Kemagrim Kurang Lebih Tiga jam Atau Dua jam Setengah Jadi Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dua jam Setengah Itu Kurang Lebih 70 Tahun 60 Tahun Sampai 70 Tahun Jadi Hidup Manusia Itu Menurut Pandangan Allah Hanya Sepintas Bagaikan Waktu Asar Ke Waktu Maghrib Sangat Sempit Dan Ingat Waktu Asar Itu Terang Waktu Maghrib Itu Gelam Lalu Ditanya Ibu Ibu Jangan Papa Ditanyanya Ibu Kira-kira Tempat Apa Yang Paling Ditakuti Di Dunia Tempat Yang Gelam Makanya Tidak Heran Pak Kalau Lagi Malam Malam Jam 12 Aliran Listrik Si Ibu Ngompol Kinten Kinten Osok Noel Kak Bapak Osok Bapak Bapak Anter KWC Nah Ibu Betoyong Dianter Sien Sien Poe Jadi Gelam Itu Sesuatu Yang Ditakuti Oleh Manusia Waktu Asar Waktu Hidup Manusia Di Alam Dunia Itu Terang Tetapi Terang Itu Menuju Gelam Jadi Tugas Manusia Hidup Di Alam Dunia Itu Apa Menyiapkan Menyiapkan Apa Menyiapkan Cahaya Ketika Ia Masuk Ruang Gelap Ia Masih Memiliki Cahaya Makanya Saya Masih Ingat Betul Bu Pak Tahun Delapanpuluhan Di Garut Sana Sebelum Ada Listrik Biasanya Kalau Jam Setengah Enam Itu Sudah Siap Siap Siapkan Patromak Cempor Minyak Tanah Sumu Ditataan Supaya Apa Supaya Nanti Malam Tidak Gelap Nah Berarti Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Ini Tugas Di Dunia Yang Sementara Antara Asar Dengan Maghrib Ini Adalah Untuk Mempersiapkan Cahaya Supaya Ketika Memasuki Ruang Yang Gelap Kita Masih Memiliki Cahaya Coba Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Kalau Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Tidak Memawa Cahaya Ya Gelap Ya Masuk Kedalam Kubur Tidak Ada Istilah Ayo Nama Ibu Ibu Buntun Ibu 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 Bapak Bapak Antara Bapak Makanya Tidak Tidak Aneh Di Garut Dulu Suka Ada Wasiat Orang tua Yang Yang Maku Bahasa Sunnah Bu Yang Om Bapak Mau Renengken Jengsi Mama Renengken Jengsi Ma Dulu Pak Pertanyaannya Kenapa Harus Direnenengken Milih Bisa Silitoel Enggak Kalau Jawabannya Ya Supaya Orang Atau Supaya Anak-anaknya Jiaroh Tidak Bercabang Itu Logis Berarti Disakomplekkan Metehese Ngurus Metehese Nggak Bersih Tidak Apal Istri Nang Kemaut Nabu Di Arab Coba Lamun Di Arab Nujung Mungah Haji Kedah Dicanak Direnenken Panri Ya Anda Insya Allah Secara Naluriah Kita Akan Mendekatkan Kan Begitu Nah Jadi Ibu Dan Bapak Sekalian Tugas Kita Dengan Surat Ala Asri Ini Mengingatkan Hei Manusia Hidup Kamu Di Dunia Ini Bagaikan Waktu Asal Hanya Persekian Jam Menurut Pandangan Allah Tugas Kamu Adalah Mempersiapkan Cahaya Sebab Kamu Akan Memasuki Ruang Ruang Yang Gelap Jangan Sampai Ketika Gelap Kamu Tidak Memiliki Cahaya Dalam Surat Al-Hadid Allah Mengilustrasikan Audzubillahimina Syaitanir Rajim Pada saat Orang-orang Munafik Perempuan Dan Munafik Laki-laki Di akhirat Nanti Bilang Gegeruan Namun Cek bahasa Sunnah Dagoan Urang Kajal Memu'min Naktabis Minurikum Kuring Bere Cahaya Sebab Gelap Kita Tarah Jom Tidak Dengan Buk Tidak 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 Jawaban Orang Mumin Itu Kilar Jingu Waroh Akum Paltami Sun Nur Paduri Babainahum Bisurin Lahubab Ini Mana Katukan Tangan Cahaya Kusorangan Paduri Babainahum Bisurin Lahubab Maka Antara Orang Munafik Orang Mumin Itu Ada Pelapis Ada Penghalang Babun Batinuhu Di dalamnya Rohmat Wado Hiruhumin Kibalihil Adab Di belakangnya Ada Adab Jadi Ibu Dan Bapak Sekalian Ini Mengingatkan Kita Semua Bahwa Tugas Manusia Di Muka Bumi Ini Mempersiapkan Cahaya Solat Cahaya Sodak Cahaya Ngaji Cahaya Berbuat Baik Cahaya Hormat Kepada Ibu Dan Bapak Itu Cahaya Membuang Duri Dari Jalan Itu Cahaya Nah Itu Yang Harus Kita Kumpulkan Kepada Mijenan Cucu Kajalan Gelap Ngurangan Takaran Gelap Jamedut Kacaroge Gelap Ngamek Kek istri Gelap Melototan Kepamajikan Gelap Nyempilkan Duit Dinakopea Gelap Kan Gitu Nah Kalau Itu Yang Dikumpulkan Maka Kita Akan Diliputi Kegelapan Kalau Kita Mengumpulkan Cahaya Maka Kita Akan Berada Dalam Cahaya Jadi Itu Kira-kira Bimakna Sholatul Asri Yang Kedua Kalau Sholatul Asri Ini Dikaitkan Dengan Setting Sosial Atau Sosiokultural Budaya Masyarakat Arab Bra-Islam Ini Ada Ceritanya Dalam Tafsir Al-Qurtubi Bahwa Kemuncuran Surat Al-Asri Ini Sebagai Kritik Terhadap Budaya Jadi Pada Saat Arab Bra-Islam Itu Ada Budaya Budayanya Itu Nongkrong Di Sore Hari Di Waktu Asar Jadi Tahara Orang Arab Nongkrong Tengah Poy Ereng Erengan Moy Korong Biasanya Sore Hari Sore Hari Nongkrong Nongkrong Kalau Nongkrong Nongkrong Biasanya Suka Ngobrol Kesana Kemari Ngobrolnya Tidak Terkontrol Akibat Ngobrol Tidak Terkontrol Itu Biasanya Suka Ada Perkelahian Daka Singgung Tia Di Arab Lamun Gelut Duaan Ibu Gelut Nat Jadi Dua Kampung Data Asum Tia Nah Makanya Kalau Ada Perkelahian Antar Suku Perkelahian Antar Kampung Berarti Budaya Jahiliya Karenanya Orang Arab Pra-Islam Menyebut Begini Waktu Asar Adalah Waktu Naas Datanglah Surat Al-Asri Sebagai kritik Hei Orang Arab Pra-Islam Dalam Pandangan Allah Tidak Dikenal Istilah Waktu Naas Dan Waktu Hoki Naas Dan Hokinya Waktu Bukan Waktunya Tapi Karena Sikap Kita Terhadap Waktu Jadi Ini Surat Al-Asri Ini Pak Bu Ini Mengkritik Budaya Yang Menganggap Ada Waktu Waktu Hoki Tertentu Lamun Lahir Na Poe Juma'a Waktu Hoki Na Poe Salasa Tak Seperti Itu Oleh Surat Al-Asri Enggak Enggak Seperti Itu Orang Yang Lahirnya Jumat Bisa Jadi Celakanya Hari Jumat Bukan Karena Lahirnya Makanya Waktu Itu Tidak Perlu Oleh Kita Dihitung Hitung Yang Dihitung Justru Itu Kadang Kadang Mencelakakan Kita Anak Muda Misalnya Juli Bulan Juli Neng Aya Na Gamar Singa Lamun Singa Bulan Juli Sekian Persekian Maka Muncul Asmara Lagi Berbunga Bunga Duit Lagi Banyak Nah Itu Dikritik Oleh Surat Al-Asr Jadi Kalau Yang Membaca Surat Al-Asri Tapi Masih Kenemukan Ukarar Itu Berarti Temaca Surat Al-A Bukan Tidak Baca Tidak Memahami Surat Al-Asr Cek Sidneng Teh Abdi Teh Bungsu Adah Bungsu Mat Menangka Bungsu Aya Pemeget Anu Serius Bungsu Ditolak Sidneng Nah Sabab Itu Bungsu Mke Bakal Kio Bakal Kio Enggak Enggak Seperti Itu Dengan Al-Asri Jangan Berpikir Seperti Itu Ya Ibu 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 Bapak Bapak Yang Harap Dodo Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Kalau kita Coba Telusuri Lagi Ketika Berbicara Al-Asr Ini Budaya Ini Al-Quran Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Sebenarnya Dalam Pandangan Islam Tidak Ada Waktu Waktu Tertentu Hoki Ada Juga Waktu Waktu Khusus Dan Itu Bukan Waktunya Yang Menjadi Masalah Tapi Kitanya Jam Sepertiga Malam Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Kira Kira Itu Waktu Hoki Bukan Bukan Waktu Hoki Itu Waktu Khusus Khusus Untuk Apa Untuk Bercengkrama Dengan Allah Jam Satu Malam Jam Dua Malam Sama Jam Satu Jam Duanya Yang Satu Tahajud Yang Satu Nongkrong Nongkrong Bakal Beda Jadi Yang Paling Penting Adalah Pemangfaatannya Bukan Kapatnya Makanya Saya Pernah Ditanya Apa Ada Pertanyaan Bolehkah Nikah Pada Bulan Sapar Jawaban Saya Sangat Sederhana Harus Bulan Sapar Kenapa Jawabannya Harus Bulan Sapar Sebab Lagi Sepi Kalau Lagi Sepi Insya Allah Ondangan Bakal Datang Semua Bu Sok Ibu Ibu Kalau Bulan Julhijjah Lagi Sepi Lagi Rame Lagi Rame Cabai Mahal Mahal Bulan Sapar Lagi Rame Hajat Tidak 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 Jadi Cabai Mahal Lumayan Murang Anggaran Matak Neng Kalau Ada Neng Disini Yang Belum Nikah Nanti Nikahnya Bulan Sapar Kenapa Supaya Menghemat Anggaran Tukang Rias Pengantin Pasti Itu Dijatuhkan Harganya Kenapa Karena Lagi Sepi Orderan Tapi Ini Bukan Dalil Pak Bukan Dalil Harus Wajib Sapar Bukan Ini Mencerminkan Sekali Lagi Bahwa Dalam Pandangan Allah Itu Netral Waktu Itu Celaka Dan Tidaknya Tergantung Kita Karena Itu Setelah Allah Menyebutkan Wal Asri Allah Menyebutkan Innal Insana Lapi Husrin Manusia Berada Dalam Keadaan Celaka Dalam Keadaan Celaka Celaka Itu Bukan Karena Waktunya Tetapi Karena Memangfaatkan Maka Ungkapan Illa Ladina Amanu Wa Amilu Solihat Kecuali Orang Yang Memangfaatkan Waktu Itu Dengan Keimanan Dan Amal Soleh Dengan Al-Asr Kemudian Muncul Illa Ladina Amanu Wa Amilu Solihati Wata Washa Bilhaq Wata Washa Bisob Ayat Ini Yang Terakhir Ini Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Sesungguhnya Waktu Itu Sifatnya Netral Kalau Waktu Itu Sifatnya Netral Selama Tadi Kita Menyebutkan Bahwa Selama Manusia Hidup Mengalir Bersama Waktu Itu Kemungkinan Besar Manusia Mengalami Kesalahan Karenanya Memangfaatkan Waktu Itu Agar Selamat Ada Dua Satu Amanu Wa Amilu Solihat Beramal Soleh Berbasiskan Iman Yang Kedua Tawas Saub Bilhaq Wata Saub Sob Tawas Saub Bilhaq Wata Saub Sob Ini Secara Tidak Langsung Itu Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Yang Namanya Manusia Sering Lupa Kalau Sering Lupa Kemungkinan Besar Manusia Itu Pernah Berdosa Nah Berarti Bukan Hanya Sekedar Tawas Saunya Tawas Sao Itu Saling Epek Dari Tawas Sao Itu Adalah Meminta Maaf Atau Istagparo Kalau Kita Saling Menasehati Saling Mewasiati Dalam Ketakwa Dalam Hak Dan Kesabaran Tetapi Tidak Pernah Sadar Akan Kelemahan Maka Tidak Akan Ada Istighbar Memohon Maaf Apalagi Toba Jadi Ungkapan Tawas Sao Bilha Kwa Tawas Sao Bisob Itu Di Satu Sisi Mencerminkan Adanya Saling Menasehati Tetapi Saling Menasehati Itu Mencerminkan Kepada Kita Bahwa Manusia Itu Pasti Pernah Berbuat Salah Makanya Kalau Saya Mencoba Menyimpulkan Di ayat Terakhir Ini Sebenarnya Menuntut Kepada Kita Untuk Menyadari Kesalahan Dengan Kesadaran Akan Kesalahan Itulah Maka Manusia Disebut Sempurna Jadi Kalau Saya Mencoba Mengilustrasikan Begini Pak Bu Seringkali Kita Menyebut Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Manusia Itu Pasti Pernah Berbuat Salah Menurut Hemat Saya Hadis Itu Belum Lengkap Sebab Dalam Bahasa Hadis Itu Disebutkan Wahoe Ruhoto In Atta Wabun Sebaik Baiknya Orang Yang Berbuat Salah Adalah Yang Bertaubat Jadi Manusia Sempurna Itu Adalah Manusia Yang Mau Mengakui Kesalahannya Beristighbat Bertaubat Jadi Kalau Ibu-ibu Misalnya Ditanya Ibu Mau Punya Suami Yang Sempurna Mau Siapakah Suami Yang Sempurna Itu Suami Yang Sempurna Itu Yang Mau Mengakui Kesalahannya Meminta Maaf Istri Yang Sempurna Itu Yang Meminta Maaf Jadi Kalau Meminta Maaf Satahun Sekali Berarti Kesempurnaannya Agak Kurang Begitu Nah Jadi Karena Kan Faktanya Bu Seringkali Kita Tawa Syao Tetapi Kadang-kadang Nyiri Hate Hari Nyeri Hate Insyaallah Mual Istighfar Dan Ngerasa Bener Nah Makanya Dari Satu Sudut Pandang Lain Ungkapan Ini Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Kita Itu Harus Menetapkan Kebenaran Hidup Dalam Kebenaran Tapi Tidak Merasa Diri Paling Benar Dalam Istilah Sunnah Itu Ada Ungkapan Urang Teh Kudu Netep Keben Bebenaran Hirup Dina Jalan Bener Tapi Tonga Rasa Diri Paling Bener Sebab Kalau Sudah Merasa Diri Paling Benar Ketika Diingatkan Orang Lain Itu Tidak Akan Mau Menerima Suami Yang Merasa Paling Benar Ketika Diingatkan Oleh Istri Molotot Istri Yang Merasa Paling Benar Ketika Diingatkan Suami Jamedun Jadi Panyakit Istri Jamedun Panyakit Saroge Molotot Sumerna Tina Merasa Diri Paling Benar Jadi Kalau Kita Kenapa Anda Utek Utekan Karena Menurut Hemat Saya Sampai Hari Ini Inilah Kebenaran Apakah Itu Paling Benar Belum Tentu Tetapi Sampai Hari Ini Inilah Yang Dianggap Benar Kan Begitu Sebab Kalau Merasa Paling Benar Itu Tidak Akan Digali Lagi Tidak Akan Dikaji Lagi Kan Kita Coba Lihat Misalnya Dalam Patwa Patwa Seringkali Patwa Itu Berubah Dulu Di Kita Misalnya Mengenal Istilah Pokonama Sampai 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 Jumat Jumat Karena Tidak Merasa Paling Benar Dikaji Lagi Muncul Patwa Baru Yang Sampai Boleh Tidak Jumat Bukan Harus Tidak Jumat Boleh Tidak Jumat Nah Kalau Dikaji Lagi Bisa Jadi Ada Penemuan Penemuan Baru Jadi Surat Al-Asr Ini Di Ujung Sebenarnya Mengingatkan Kepada Kita Semua Agar Kita Menyadari Akan Kesalahan Karena Manusia Tidak Bisa Lepas Dari Kesalahan Dari Menyadari Akan Kesalahan Itu Akan Melahirkan Memohon Maaf Dan Bertau Dengan Kata Lain Tidak Ada Unsur Kesombongan Nah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Mengharap Berdoa Allah Mudah Mudahan Walaupun Ini Tidak Terkait Dengan Perayaan Tetapi Momentumnya Agak Berdekatan Menyadarkan Kita Kembali Mengingatkan Kita Kembali Hakikat Waktu Itu Seperti Tadi Sekali lagi Bapak Dan Ibu Sekalian Mohon Maaf Jika Ada Yang Salah Yang Salah Khusus Dari Ucapan Saya Dan Perilaku Saya Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akulukau Lihada Wa astagfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai